Pertanyaan yang berikut, selamat malam Pak Esra, saya mau tanya, jika kita dihadapkan dengan kondisi hidup atau mati, apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini kasusnya adalah orang tua atau saudara kita sakit tumor batang otak. Kemudian dokter memponis bahwa ini harus dioperasi. Tapi setelah dioperasi, maka orang tua atau saudara kita ini tidak akan bisa kembali normal 100%, bahkan kemungkinannya akan hidup seperti robot, tidak bisa bangun dari tempat tidur, makan cuma lewat selang, hanya tiduran saja diranjang karena tidak bisa bergerak. Tapi jika tidak dioperasi, maka mungkin waktunya tidak akan lama lagi. Di saat yang seperti ini, keputusan apa yang harus kita ambil Pak? Karena kalau untuk saya ada di posisi sebagai pasien yang sakit, mungkin saya lebih baik memilih cepat ketemu Bapak di surga, daripada tetap hidup, tapi sebetulnya mati. Dan juga akan menyulitkan anggota keluarga yang lain. Mohon penjelasan dari Pak Isra. Ini memang kondisi yang sangat sulit dan dilematis. Tapi menurut saya tetap kita tidak punya hak untuk mencabut nyawa seseorang. Ada hukum jangan membunuh. Memang ada pembunuhan yang dilakukan atas dasar belas kasihan, bukan kebencian. Itu yang disebut sebagai yutanasia. Pembunuhan karena belas kasihan. Nah menurut saya tetap, yutanasia itu ada dua macam. Bisa pasif, bisa aktif. Ini ada orang sakitnya. Kalau sakit berat sekali, kalau aktif adalah saya minta dokter lebih baik disuntik mati. Daripada dia menderita, lebih baik disuntik mati. Aktif ini maksudnya anggota keluarga yang meminta? Ya, jadi aktif kita membunuh. Kita membunuh dan akhirnya sesuatu dilakukan supaya membunuh si pasien ini. Daripada dia menderita. Walaupun atau bisa juga dia meminta. Pasien sendiri? Pasien meminta. Tapi pokoknya ada actionnya. Nah itu yutanasia aktif. Tapi kalau yutanasia pasif itu adalah tidak usah disuntik apa-apa. Tidak usah dibuat apa-apa supaya dia mati. Cukup dibiarkan. Jadi tanpa tindakan medis apapun? Tanpa tindakan medis apapun. Biarkan saja. Mati-mati sendiri. Nah itu yutanasia pasif. Dan menurut saya itu tetap juga adalah pembunuhan secara pasif. Dosa itu bukan hanya dosa aktif. Tapi dosa pasif. Jadi menurut saya dalam hal semacam ini kita tidak boleh melakukan yutanasia. Melakukan yutanasia aktif. Yakni membunuh dia. Atau pasrah. Tidak bikin apa-apa lagi. Tindakan medis apapun. Menurut saya adalah kalau saya dapat mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan. Misalnya di sini bilang operasi. Lakukan. Lakukan karena toh hidup mati orang itu juga bukan di tangan kita. Kalau Tuhan memang izinkan dia mati ya itu memang saatnya. Tapi kalau misalnya Tuhan bilang belum mati maka dia belum mati. Tapi kalau dia hidup seperti robot. Tentu Tuhan juga kalau dia sudah hidup seperti robot tapi Tuhan belum ambil nyawanya Tuhan pasti punya rencana. Rencananya apa kita tidak tahu. Apakah rencananya itu untuk orangnya atau rencana Tuhan untuk keluarganya atau rencana Tuhan untuk apa tidak tahu suka. Lalu dia bilang lebih baik cepat mati supaya ketemu Bapak di surga. Ya masalahnya sudah beriman atau tidak. Kalau belum beriman ya tidak ketemu Bapak di surga. Gelok ke neraka. Nah jadi bisa jadi dalam waktu itu juga ya kita tidak tahu dia hidup seperti robot tapi mungkin pikirannya masih bisa jalan hatinya bisa terbuka pada waktu itu dia dengar injil kita tidak perlu tahu. Bisa perlu juga disembuhkan Tuhan. Ya bisa juga. Belum tentu juga seperti itu kan. Sehingga kita tidak tahu apa-apa dan Tuhan pasti punya rencana pokoknya kita tidak punya hak apa-apa untuk mengambil nyawa. Yang kita perlu lakukan adalah lakukan yang terbaik dan sisanya serahkan sama Tuhan. Itu sama seperti orang perempuan hamil. Dokter bilang mau pilih mana ini ya. Kalau anak selamat ibu mati. Kalau ibu selamat anak mati. Ya kita tidak bisa memilih mana-mana. Yang lain bilang lebih baik milih istri saja ya. Kan bisa bikin anak lagi ya. Tapi kita tidak. Dokter lakukanlah semaksimal yang dokter bisa lakukan dan nanti hasilnya bagaimana itu urusan Tuhan. Ya kalau Tuhan bisa mengizinkan istri yang tetap hidup atau anak yang tetap hidup atau bisa jadi dua-dua hidup atau bisa jadi dua-dua hidup mati. Kita tidak tahu. Semua kita kembalikan pada kedaulatan Tuhan saja. Yayasan karyabakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh pendeta Esra Afret Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang akitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang akitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah terutama ke pelosok-pelosok serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami khususnya melalui dukungan dana maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor pekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.